Baik ada pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita langsung saja hakim bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alaih wa ala alih wa sahbih Mohon maaf, mau bertanya Ustaz bagaimana hukum menjual boneka untuk anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama ini terkait bagaimana membuat boneka itu sendiri ya Kemudian nanti menjualnya Kemudian bagaimana untuk anak-anak Jadi perlu dilihat ini ya Masya Allah Untuk dua sisi ini Jadi penjual dan pembeli Kemudian untuk anak-anaknya Yang pertama perlu diketahui bahwa Sejogainya Membentuk sesuatu Sesuatu yang tiga dimensi Yang berupa patung gitu ya Kayak boneka juga termasuk Dihindari membuat sesuatu yang bernyawa dan real Dan real Real itu bagaimana Misalkan manusia Bentuk manusia Bentuk manusia persis gitu Kemudian Apa namanya Hewan misalkan Dipentuk Ya persis bentuk kambing gitu Sekiranya kalau itu ada nyawanya hidup gitu ya Kemudian Yang kedua Bahwa untuk membuat Apa namanya boneka itu Bisa dalam bentuk-bentuk yang lucu banyak Tetapi tidak Menyerupai Yang bernyawa Yang hidup Bisa Banyak Dipentukkan apa Dipentukkan apa gitu Jadi itu Yang sekiranya Di dunia itu Tidak ada lah Kalau itu Misalkan Dibentuk Apa ya Dibentuk Misalkan Sekitiga Misalkan Apa gitu Sekitiga Kemudian ada matanya Sekitiga ada matanya itu Hewan apa kan Tidak ada Sekitiga begini ada matanya gitu Hewan apa Tidak ada Tapi itu bisa menjadi menarik dan ucu Atau Artinya Dihindari bentuk-bentuk yang semacam itu Ini untuk yang membuatnya ya Karena membuat pasti orang dewasa Dan seterusnya Kemudian Untuk Apa namanya Untuk Anak-anaknya Kalau untuk Membuat Apa namanya Anak-anaknya ini Menggunakan Namanya anak-anak Tidak terkena hukum Hukum taklif Lantas Bagaimana Kalau yang menjualnya Nah Dengan tadi menghindari Yang bernyawa Dan seterusnya Orang masih bisa Banyak menjual Suatu Apa namanya Misalkan Contohnya Ada ya Yang Karakter bulat Kepalanya saja Kepalanya saja Maka ada Tidak hewan Hanya kepala doang Jadi Sekiranya itu Dikasih nyawa Tidak hidup Jadi hanya Kepalanya saja Tidak ada Hewan kepala doang Tidak ada Tidak ada Badannya Tidak ada apa Kita menyerahkan Agar Apa namanya Orang yang jualan Semacam itu Jualan yang Dihindari Yang Yang bernyawa Semacam itu Jadi kalau Sekiranya Sekiranya Dikasih Apa namanya Ruh Atau Dikasih Ini Bernyawa Nah ini Yang dikatakan oleh Para ulama Maka Ini Yang membuatnya Tidak boleh Tapi anak-anak itu Kalau menggunakan Tidak masalah Nah anak-anak Kalau menggunakan Tidak masalah Semacam itu Ini Dihindari Yang bernyawa Jadi kan Pertanyaan Menjual boneka Menjual boneka Asalkan tidak Yang bernyawa Yang monggo Semacam itu Jadi ini yang Yang perlu Diketahui juga Oleh masalah Dan banyak lah Untuk Membuat Sesuatu Karakter yang Disukai Anak-anak Tapi bukan Dari sesuatu Yang bernyawa Yang utuh Yang mana Kalau dikasih ruh Itu Dia bisa Hidup Dan itu Kalau orang kreatif Itu bisa aja Pasti banyak Dan Apa namanya Bukan berarti Ini menutup Perjegi orang Tapi Pastikan Dia bisa kreasi Bisa berkreasi Berkreatif Bagaimana Caranya Agar Anak-anak suka Tetapi ini tidak Apa namanya Menyerupai Dengan sesuatu Yang Yang bernama Bernyawa Wallah Alhamdulillah Baik Saya terima kasih Atas Jawabannya Semoga bisa Dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah Mengirimkan pertanyaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih